Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel CDIY, channel yang banyak membahas segala sesuatunya yang berhubungan dengan merpati, khususnya merpati tinggian. Video kali ini saya akan membahas beberapa model atau gaya turun dari merpati tinggian. Dan tentunya sepemahaman saya dan juga apa yang saya sampaikan nanti itu berdasarkan apa yang disampaikan juga oleh banyak senior-senior tomprang kira-kira dan juga pengalaman saya pribadi selama mengikuti kompetisi di dunia merpati tomprang. Itu sebetulnya model atau gaya turun merpati tinggian yang seperti apa yang memiliki prosentase yang bakal mendapatkan kemenangan pada saat diadu. Ikuti terus videonya. Jadi Jin Kang saat ini saya coba mengelompokkan gaya turun merpati tinggian dan plus minus ya dari masing-masing gaya turun itu. Dan apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman. Pengalaman selama ini saya mengikuti kompetisi di dunia merpati tomprang dan juga informasi-informasi yang saya dapat dari para pemain-pemain, terutama pemain-pemain senior di lapak-lapak tomprang. Baik dia di Jakarta, di Cilacap, maupun di Yogyakarta. Di mana ada satu gaya turun merpati tinggian yang menjadi gaya turun terfavorit buat para pemain tomprang. Ingat ya kalau kita bicara tomprang ini adalah merpati tinggian yang dikompetisikan. Di video saya yang lainnya saya pernah membahas perbedaan antara MT merpati tinggian dan MT merpati tomprang. Yang satu adalah MT hanya merpati tinggian itu lebih mengutamakan nilai seni, keindahan, di mana burung tinggi turun, atas pala. Tetapi kalau di MT yang saya sebut sebagai merpati tomprang itu adalah merpati tinggian yang kita kompetisikan. Jadi kalau kita sudah bicara merpati tomprang itu berarti ya kita mempertahankan seninya, yaitu mempertahankan ketinggiannya, keindahannya, dan kita coba untuk beradu kualitas, yaitu dikompetisikan. Ya tentunya di sini kalau kita sudah bicara kualitas, ya kualitas bagaimana burung itu ketinggiannya seperti apa, kecepatan terbangnya, kecepatan turunnya yang ujung-ujungnya adalah merpati mana yang duluan menyentuh landasan sehingga berhak untuk memukul kentong dan dinyatakan menang. Nah, merpati akan memiliki prosentase kemenangan yang besar pada saat dia melakukan aduan. Kalau merpati kan bisa diadu bisa sampai puluhan kali, bahkan bisa ratusan kali, ya selama burung itu sehat terus. Nah, dari situ kita bisa melihat ya prosentase kemenangannya itu seperti apa, dan itu tentunya tidak lepas dari kecenderungan gaya atau model turun yang biasa dilakukan oleh merpati tersebut. Sehingga merpati itu bisa memperoleh kemenangan. Dan kecenderungan atau gaya merpati turun itu seperti apa, saya sih melihat bahwa itu lebih banyak dipengaruhi oleh genetik atau karakter bawaan. Karakter bawaan dari induknya yang didukung dengan katurangan atau rabaan yang baik. Sehingga kemauan dari merpati itu didukung dengan kemampuan. Yaitu kemampuan apa? Kemampuan fisiknya. Kemampuan dari kualitas bulunya, kualitas tulangan, dagingan, mata, paruh, dan sebagainya. Nah, menurut saya ada empat model atau gaya turun merpati yang tentunya memiliki keefektifan yang berbeda-beda. Jadi kalau kita sudah bicara kompetisi, ya gimana caranya merpati itu bisa secepatnya menyentuh landasan dan sah memukul kentong tentunya dengan mengikuti rule atau regulasi aturan main yang diberlakukan di lapak tersebut. Nah, yang pertama adalah merpati turun atas kepala. Jadi ini kita bicara kecenderungan, ya. Dimana setiap kali merpati itu diterbangkan, setiap merpati itu dilatih ataupun diaduk, itu kecenderungannya merpati itu maunya hanya turun di atas kepala. Itu saya punya dulu contoh merpati itu yang saya namain B2, itu anak B2, itu mata putih saya itu. Itu merpati tinggi sekali, stabil tinggi. Begitu muncul jam 10 gitu ya, udah kelihatan wah tinggi sekali. Itu mau diklepek kayak apa, mau dilempar-lempar umbulan sampai seberapa banyak, dia tidak mau turun. Dia turunnya persis di jam 12 atau jam setengah 1, jadi agak dengkek gini dia baru turun. Turun sampai bawah, tidak pernah muter. Tetapi merpati itu menurut saya tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai di dalam dunia kompetisi tomprang. Dan merpati itu lebih cocoknya masuk dalam kategori untuk sewaj, untuk hiburan, untuk keindahan saja, lebih ke seninya saja. Nah terus yang kedua adalah merpati dengan kecenderungan gaya turunnya itu nembak. Ya kalau nembak ini, jujur saya memang tidak menyukai merpati model seperti ini. Jadi dia tinggi, dilepasan itu bisa hampir sampai tidak kelihatan tinggi. Tetapi begitu dia sudah kira-kira kurang 1 kilo dari kandangnya, itu dia sudah mulai gini, mulai turun, menembak gini. Dan akhirnya sampai di kandang, ya terlihat burung itu pendek, ya dia nembak. Nah kalau saya memang merpati seperti itu, biasanya kalau seperti itu terus. Mau digandeng, mau ini seperti itu, biasanya tidak saya pakai. Karena seninya tidak ada. Terus yang ketiga adalah merpati dengan kecenderungan atau karakter turun. Kalau ini lebih ke karakter ya, karakter turunnya adalah ngendel. Saya menyebutnya ngendel. Ngendel, ada juga yang menyebutnya ngendelong, ada yang menyebutnya nge-el atau nyendok. Kenapa disebut seperti itu? Karena merpati itu begitu turun, dia tidak lurus seperti ini. Jadi misalkan ini merpati posisi di sini, lapaknya di sana, itu posisinya bukan lurus seperti ini. Tapi dia langsung turun di garis ini. Teng, ini dia baru nge-elgin. Nah, posis burung dengan karakter turun ngendel, ya ini juga ada, saya baginya sih dua saja ya. Yaitu ngendel yang terlalu dalam dan ngendel yang masih wajar. Jadi kalau terlalu dalam ini juga repot juga. Jadi biasanya yang saya pakai ya burung ngendel, tapi jangan sampai terlalu dalam. Kalau terlalu dalam itu nanti repotnya pada saat burung sangat tinggi. Terus terpantau di jam 10, dia kena geber, itu dia langsung turun. Dan turunnya itu bukan lurus begini, tapi dia turun lurus, tapi lurus di titik pada saat dia menuki. Jadi dia bisa lurus gini, lurus kayak atas kepala gini, ya dia nanti begitu sudah hampir pendek, itu dia baru gini. Jadi burung yang ngendelnya terlalu dalam, itu nanti dikhawatirkan oleh panitia nanti dianggap burung pendek. Jadi sebetulnya karakter burung turun, mau ngendel, mau atas kepala, itu tidak ada hubungannya dengan ketinggian burung. Jadi burung, kalau burung tinggi ya tetap tinggi. Dan kalau dia karakter turunnya mau atas kepala, mau ngendel, ya turun seperti itu. Ya bukan berarti kalau burung ngendel itu burung pendek, itu salah kaprah. Ya menurut saya sangat-sangat salah kaprah. Bahkan burung yang turun atas kepala pun ada yang pendek. Contoh gampangnya kita lihat di burung merpati kolong. Berarti kolong, dia turunnya rata-rata atas kepala, karena kalau enggak, dia enggak akan masuk kolong. Dan itu juga burung tanggung menurut saya. Ya ada yang tinggi, tapi rata-rata biasanya burung masih terlihat, terlihat besar, tanggung, dia turun atas kepala. Jadi jangan salah kaprah, karena gaya turun merpati. Itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ketinggian merpati. Ya kalau burung pendek, ya pendek saja. Burung tinggi, ya tinggi. Tapi karena dia memiliki karakter ngendel, ya jadi kalau orang yang enggak paham, dia hanya melihat sepotong videonya pada saat merpati itu mulai mendarat, seakan-akan burung itu turunnya dari depan panggung, nyurut. Padahal burung itu tinggi sekali. Ya jadi makanya sebaiknya sebelum membuat statement, ya itu perbanyak bermain. Ya bermain di lapak-lapak tomprang, dan lihat perkembangan sekarang ini seperti apa. Yang dibutuhkan oleh para pemain-pemain tomprang itu seperti apa. Oke, itu ya. Terus tadi sudah turun atas kepala, ngudel turun ngendelong, ngendel atau ngel, terus ngudel turun nembak. Terus satu lagi sebetulnya yang, ya ini sebenarnya bukan karakter tertentu ya, tetapi burung yang menurut saya istimewa, yaitu di mana burung itu luwes, saya nyebutnya luwes. Di mana merpati ini mampu untuk turun dengan gaya apapun, dari sudut manapun, sesuai kebutuhan. Nah merpati yang seperti ini langka, ya langka sekali. Nah nanti saya coba buatkan ilustrasinya, ya sederhana saja. Semoga bisa dipahami ya, kenapa burung dengan karakter turun ngendelong, itu justru saat ini paling banyak dicari, paling banyak dicari oleh para pemain-pemain tomprang. Ingat, ini kompetisi. Ini bukan main sirkus yang pokoknya menarik, pokoknya asik dilihat. Tetapi kita keluar duit terus karena kita kalah terus. Jadi ini kompetisi. Kompetisi tentunya bagaimana kita bisa memiliki merpati dengan gaya turun yang se-efektif dan se-efisien mungkin. Dari mulai dia menukik sampai landasan secepat mungkin. Dan gaya apakah itu? Simak terus videonya. Ini coba saya siapkan papan tulis darurat. Dari kertas saja ini yang ada di rumah, coba kita pakai. Karena memang nggak punya papan tulis. Jadi coba saya ilustrasikan, ilustrasikan beberapa gaya turun merpati. Dan kenapa kok gaya turun ngendelong, ngendol, itu menjadi favorit para tompranger, khususnya yang mereka memang sampai saat ini masih aktif untuk mengikuti atau terlibat langsung dalam dunia kompetisi tomprang. Jadi ini anggap saja ini kandangnya ya, atau lapaknya ada di sini. Lapaknya ada di sini. Atau ya ini kalau yaudahlah anggap saja lapaknya ada di sini. Nah, yang pertama tadi adalah merpati yang turunnya jam 12. Jadi misalkan ini merpati datang posisi di sini, dia kecenderungannya hanya maunya turun di jam 12. Seperti ini. Ya ini positifnya adalah sangat indah. Indah untuk dilihat. Menarik sekali. Dan tingkat istilahnya seni dari merpati tinggianya itu masih kental sekali. Zaman dulu waktu saya masih kecil, tahun 85 itu saya sudah main merpati, itu rata-rata seperti ini. Ya tinggi, halus, lembut, gitu. Dan turun selalu di jam 12. Teng, gini, lurus. Terus nggak pernah muter lagi sampai bawah. Nah, kelemahannya adalah kalau merpati ini, yang turun di jam 12 ini, ini ketemu dengan burung yang turunnya ngendelong. Anggap saja posisi di sini. Jadi, burung itu kalau burung tomprang, ya dia sudah tinggi. Ya itu rata-rata terpantauannya itu mulai di jam 10. Jam 10 itu di mana ya titiknya ya. Misalkan ini kita bikin buletan jam itu ya, jam 12, ini 1, jam 10. Ya kurang lebih di sini lah ya. Ya kurang lebih di sini. Jadi, biasanya terpantau itu burung merpati tomprang, itu kalau benar-benar tinggi, ya itu terpantau itu paling cepat di jam 9 itu sudah paling cepat. Ya, biasanya jam 10. Nah, repotnya burung yang turun seperti ini, itu kalau ketemu dengan burung yang ngendel, ya. Nah, ini kemungkinan untuk menang ini tipis. Ya, kemungkinan untuk menang tipis. Karena apa? Pada saat burung ini terlihat gandeng ya, di posisi di jam 10, atau maksimal lah kurang lebih di jam 11, ya. Ini 11, ini 10, ya. Itu burung yang ngendel itu dia akan turunnya seperti ini. Nah, dia akan begini. Nah, ini turunnya akan seperti ini. Ya, sedangkan burung yang karakter turun jam 12, dia kecenderungannya dia akan maju lagi. Jadi, pada saat posisi dia ini masih maju ke sini, ya. Ini burung yang turun ngendel ini sudah sampai setengah jalan. Sudah sampai setengah jalan, dia baru turun setengah, dia sudah sampai landasan. Nah, apakah burung dengan turun karakter ngendel itu tidak indah? Indah. Sangat indah untuk dinikmati juga. Karena dia turunnya, rata-rata burung ngendelong, itu turunnya anteng. Anteng, nyedot. Ya, nyedot, ngelos, nyedot, itu rata-rata seperti itu yang saya pelajari. Ya, sampai saat ini. Kalau burung yang nembak itu, ya dari sini, dia sudah begini. Ini tidak usah kita bahas lah, ya. Itu. Nah, terus yang kedua, burung dengan karakter turun ngendelong, ya, seperti ini, itu misalkan sampai ketarik, ya, sampai ketarik ke belakang sini, itu dia masih memiliki kemampuan untuk turun di atas kepala. Karena apa? Pada saat dia turun di jam 10 pun, dia pada dasarnya turun lurus kok. Dia pada dasarnya turun lurus. Lurus, baru nanti di setengah perjalanan dia melengkung. Melengkung dengan speed yang kenceng, dia mencapai landasan. Nah, sedangkan burung yang memang hobinya turun jam 12, ketemu dengan burung yang seperti ini, itu bisa kukut. Dan, bukan berarti tidak ada kemungkinan menang, enggak ya, karena di setiap aduan itu, tentunya banyak faktor. Ya, banyak faktor burung bisa menjadi pemenang, banyak faktor juga burung bisa menjadi kalah. Tapi, kalau kita sudah bicara dalam dunia kompetisi tomperang, tidak cukup kita hanya mengandalkan keindahan burung turun. Tetapi juga, ujung-ujungnya adalah bagaimana merpati kita bisa memenangkan kompetisi. Ya, itu. Nah, terus, kalau burung, apa, istilahnya, di lapak karang watu muntilan, kenapa kok burung, apa, sering tidak gandeng? Nah, harusnya, sebagai pemain tomperang, yang sudah malang melengintang cukup lama, ya itu harus memahami. ya, memahami bahwa letak tiap kandang, ya, di panggung karang watu muntilan ini, tidak simetris, tidak sejajar. Nah, ini saya ambil contoh seperti ini. Kalau lapak di, misalkan di lapak-lapak bawah, ya, saya nggak perlu sebutkan, ya, di Jakarta kan banyak, di Cilacap juga banyak, ini biasanya kan lapaknya seperti ini. Ya, jadi bersebelahan, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Jadi, pada saat mereka melatih merpati, itu biasanya jalurnya sama persis. Jalur yang dilalui oleh merpati pada saat dia dilatih itu sama persis, dan pada saat merpati diadu, itu juga titik, titik dia mendarat atau titik tujuan merpati itu untuk pulang, itu kurang lebih sama. Sama ya di sini. Jadi, otomatis merpati akan gandeng, ya, itu prosentasenya akan semakin besar. Ya, lebih besar, yaitu lapak yang bersebelahan seperti ini. Dan itu pun faktanya banyak yang gak gandeng. Itu loh. Jadi, kalau mau update, mainlah ya ke lapak-lapak. Jangan cuman berasumsi sendiri. Jadi, ini pun banyak yang gak gandeng. Nah, sedangkan panggung Karamwatu Muntilan, ini posisi panggungnya seperti ini. Ya, ini saya jelaskan ya. Ini panggung kuning Mataram. Ya, ini posisinya adalah paling selatan. Ya, sebelahnya panggung kuning Mataram. Di sini ada panggung biru. Ya, biru. Sebelahnya panggung biru. Ini ada panggungnya yang dulu dipakai Koh Yap. Ya, sekarang dipakai Koh Yen. Di antara Yap dan Biru, di depan, ini ada panggung pink. Di sebelah paling utara, ini ada panggung oran. Sekarang Mas Andri yang di situ. Nah, terus di belakang sini, ini ada panggung merah. Nah, di belakang sini, ini panggungnya AGT, Pak Agung Tobing. Nah, ini lihat. Ini jaraknya berjauhan loh ya. Jaraknya bukan bersebelahan. Jaraknya berjauhan. Repotnya itu kalau merpati yang kandangnya paling selatan, ya ini, ketemu dengan merpati yang kandangnya paling utara. Nah, ini kalau kedua merpati ini memiliki karakter yang kuat dengan jalurnya masing-masing, ya di mana merpati panggung selatan cenderung akan datang di jalur selatan. Ya, seperti ini. Merpati yang berada di panggung oran, dia akan datang kuat ya jalurnya di jalur utara. Ya, pasti enggak gandeng merpatinya. Pasti enggak gandeng. Karena pada saat pelatihan awal, ya pelatihan awal, apa, di lapak karamwatu muntilan, ini tentunya masing-masing kandang akan melatih merpatinya untuk kuat jalur sesuai dengan letak panggungnya masing-masing. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi, kenapa di panggung karamwatu muntilan menggunakan sistem culjadi, walaupun itu juga bukan sistem yang satu-satunya loh. Jangan salah. Jadi, di panggung karamwatu muntilan, itu kita menggunakan dua sistem yang kita pakai. Culjadi dan culgandeng. Jadi, selama ini juga kita ikut juga culgandeng. Jadi, kalau lamaran, itu biasanya menggunakan culgandeng. Jadi, kalau enggak gandeng, batal. Jadi, harus update informasinya yang benar. Supaya informasi yang digaungkan di luar, itu tidak keliru. Nah, kalau kita lihat posisi seperti ini, sekarang, anggap saja lah gandeng. Anggap saja gandeng merpati di kandang paling selatan, ketemu dengan merpati di kandang paling utara, ternyata gandeng tinggi. Gandeng tinggi, terus posisinya datangnya ternyata lewat utara. Lewat jalurnya panggung oren. Lewat utara. Terus, yang selatan ini ngarepin burungnya turun atas kepala. Nah, ya jelas kalah. Jadi, kalau posisi sudah mengeluri panggung oren, ini otomatis burung di kandang oren, ini wajib turun atas kepala. Tapi, panggung yang selatan, ini diusahakan cari burung yang bisa seperti ini. Ya, dari posisi sini, dia harus turun. Ya, turun lurus, baru nyendok, nyedot, pulang ke kandang. Itu kalau mau memenangkan kompetisi. Ingat, ini kompetisi, bukan sirkus, hiburan. Nah, sekarang, misalkan, misalkan panggung pink, paling depan, ini ketemu dengan panggung merah, paling belakang. Terus, suruh sama-sama turun atas kepala. Ya, kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Jadi, biasanya kalau sudah ketemunya paling depan dan paling belakang, nah, ini yang diuntungkan kebanyakan, itu justru yang panggung belakang. Karena burung datang tinggi, ya, otomatis panggung pink harus, turunnya harus benar-benar jam 12 dan kuat dia sampai bawah. Nah, sedangkan, misalkan sama-sama turun di sini, ya, di atas, misalkan jam 12 dari panggung pink, ini otomatis panggung pink dia harus memiliki burung yang kuat turun atas kepala, sedangkan panggung merah dia masih lumayan, masih ada condongnya. Ya, jadi panggung merah lebih diuntungkan. Ya, selama burung ini memiliki speed turun atau CC yang kenceng, ya, kemungkinan bisa menang yang merah. Terus juga, misalkan panggung depan, mau panggung mana aja ya, ketemu dengan panggung belakang. Kalau merpatinya itu terpantau sudah di atas kepala dan sangat tinggi, itu biasanya merpati akan lewat. Gak usah, gak usah terlalu, apa, takabur lah ya. Jadi, burung kalau sudah lembut, sedemikian halus, ya, walaupun ada, ya, saya gak perlu ngomong merpatinya, nanti dikira saya menyombongkan diri, ya. Jadi, itu biasanya dia akan lewat. Ya, entah lewat sedikit, entah lewat jauh, ya. Dan ini otomatis panggung merah yang paling belakang yang akan diuntungkan. Ya, karena pada saat merpati manuver, jarak turunnya ini panggung merah akan lebih dekat, ya. Karena turun dari belakang. Yang depan ini yang akan keteteran. Keteteran dalam arti jaraknya otomatis lebih jauh, dan juga kebiasaan merpatinya ini kan gak biasa turun dari belakang. Nah, itu biasanya speednya pasti akan berbeda dibandingkan pada saat turun dari depan. Ya, seperti itu. Oke, saya kira cukup ya videonya. Semoga bisa ada gambaran dari apa yang sudah saya sampaikan. Bagaimana gaya turun burung merpati tinggian dengan gaya ngendol itu tetap menjadi favorit pada saat ini. Dan itu juga favorit saya pribadi. Karena ini dunia kompetisi. Ya, tomperan. Dan gaya turun atas pala, mau ngendol, ya. Mau gaya turun seperti apa, pada dasarnya sih disesuaikan aja dengan kebutuhan. Semua juga punya penikmat, ya, punya penggemarnya masing-masing. Jadi tidak perlu saling istilahnya menjelekan. Atau ujung-ujungnya adalah bukti di lapangan. Bukti di lapangan tunjukkan bahwa merpatinya bisa berprestasi. Nah, mungkin kalau ada yang masih ingat burung punya mas Dedinho yang namanya GK. Ya, itu dulu main di lapak tomperang ponalan muntilan. Ya, itu empat kali berturut-turut sebagai juara satu. Ya, tak terkalahkan. Yang namanya GK. Nah, itu memiliki gaya turun juga modelnya ngendol. Ya, atau ngendelong. Ya, apakah burungnya pendek? Tidak. Ya, burungnya tinggi dan gandeng. Tapi begitu sudah kena keber posisi, walaupun dia turun di jam 12, jam 11, ya, itu dia seakan-akan turunnya di depan sana. Ya, karena dia posisinya menyedot dalam. Ya, ngendol. Cos, anten, nancep sampai landasan. Jadi, tentukan pilihannya. Ya, tentukan pilihan Anda. Mau pakai gaya turun apapun, ujung-ujungnya adalah bukti nyata di lapangan bahwa burung Anda bisa berprestasi. Ya, oke. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Salam Tomrang.